Tiga Serikandi akan mewarnai pertarungan merebut suara warga dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Pertarungan ketiganya diprediksi akan berlangsung sengit antara Kofifa Indar Parawansa, Tri Risma Harini, Poliden Politikus PKB, Luluk Nur Hamida. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur diprediksi akan berlangsung sengit. Yang tak kalah seru, pertarungan Pilgub Jawa Timur juga diikuti oleh tiga Serikandi, yakni Kofifa Indar Parawansa, Tri Risma Harini atau Risma, dan Luluk Nur Hamida. Kofifa yang berpasangan dengan Elmil Dardak secara resmi telah mendaftarkan sebagai cagup-cawagup ke KPU Jawa Timur Rabu lalu. Pasangan ini didukung 15 partai, Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, Nasdem, P3, PAN, dan PSI. Ditambah lagi tujuh partai non-parlemen, yaitu Perindo, Puruh, Garuda, PBB, PKN, Glora, dan Prima. Pasangan ini memang bukan barang baru. Sebelumnya, Kofifa Emil menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur periode 2019 hingga 2024. Sementara Menteri Sosial yang juga ex-Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini, juga maju bersama Zahrul Azhar atau Gus Hans untuk bertarung di Pilgub Jawa Timur. Pasangan ini diusung oleh PDI Perjuangan. Sementara Serikandi terakhir yang juga akan berlagak di Pilgub Jawa Timur adalah politikus PKB, Luluk Nur Hamida, yang bakal berdampingan dengan Lukmanul Hakim. Persaingan di Jawa Timur ini menggambarkan dominasi Serikandi yang siap membawa perubahan. Lantas siapa Serikandi yang akan merebut suara mayoritas warga Jawa Timur? Tim Liputan, BTV Tim Liputan, BTV